Hai teman-teman semuanya, welcome back to my channel Aku Ragi, Rani Mukherji, melaporkan langsung dari Jerman Nah, kalau aku sudah di dapur seperti ini, berarti aku mau masak sesuatu Ini makanan spesial, alias kue spesial Yang juga, gak tau ya, ini asli dari kota mana yang Tapi, pasti ini di Medan, ini kue yang paling dipaporikan Kalau misalnya, Lebaran, Natalan, Depawali, Imblek, Imblek juga kali ya Dan ini aku mau bikin kue kembang loyang, alias kue kembang goyang Tadi aku udah teleponin sama mamaku, biasa aku lupa resep Tapi mamaku udah ngajarin, bilang masuk ini, masuk ini, masuk ini, masuk ini Jadi aku mau tunjukkan sama kalian resep misalnya seperti apa Dan cara bikinnya seperti apa, dan rasanya nanti seperti apa Dan akan dimakan sama tuta juga Ini merupakan kue menjelang hari Natal Biasa ya, orang yang Natal aku yang sibuk, aku yang hepot, aku yang repot, aku yang heboh Seperti biasa, tapi gak apa-apa ya kan Karena kan suasananya Natal banget, jadi pengen juga bikin kue di rumah Supaya ada makanan, cemilan Kalau misalnya ada teman-teman dateng Atau juga cemilan buat aku aja sih Sama tuta ya kan, sambil nonton TV, makan kembang loyang, kenapa enggak Nah, tadi aku udah belanja Toko Asia, lumayan, dapet semua yang aku butuhkan Dan ini resep-resep dari mama aku ya Jadi kalau kalian bilang, salah resepnya kak, salah resepnya edak, salah resepnya itu Itu urusan kalian lah ya Tapi ini resep dari kampung aku, dari pajak Melati Jadi cara bikinnya seperti ini, aku udah teleponan sama mamaku Mamaku udah ngajarin, udah bilang Ya udah, bikin aja kayak yang kita bikin biasa di kampung Pasti kalau kau berhasil-berhasil gitu Kalau enggak, yaudahlah mau gimana lagi Dan ini memang pertama kali aku bikin kue kembang loyang Karena belum pernah bikin sendiri di Jerman Karena waktu itu enggak ada cetakannya Terus cetakannya dibawa sepupu aku dari Indonesia ke Jerman Dan pengen banget bikin, tapi belum ada waktu Dan kali ini pengen bikin Seperti apa sih bahan-bahannya Dan Ya, caranya seperti apa aku Kau jadi lupa ya, Bo Ya udah, kalau begitu Kalian tonton aja lah ya Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman, semoga jadi Resep yang pertama, ini aku bikinnya sedikit aja ya Kata mama, aku kok mau bikin berapa kilo? Dua kilo Aku bilang gila, mau bikin dua kilo Mau sampai besok pagi, aku enggak selesai-selesai Jadi aku bikinnya setengah kilo aja dulu Nanti kalau berhasil, aku bikin lagi Jadi ini setengah kilo Ini resep mama aku ya Jadi yang pertama itu tepung beras Ini tepung beras Tapi enggak rose brand ya teman-teman Karena enggak ada di Jerman Jadi ini tepung beras biasa aja Nah, tepung berasnya itu Setengah kilo Jadi kalau kalian mau bikin Kalian kelipatannya aja ya Kelipatannya, ini untuk yang setengah kilo Ini tepungnya bagus, enggak usah diayak Nah, masukin ke tempat Tepung beras ya teman-teman Tepung beras Nah, setelah tepung beras Itu kalian bisa pakai tepung sagu Atau pakai tepung kanji Nah, karena kebetulan aku enggak punya tepung sagu Kata mama aku enggak apa-apa Pakai tepung kanji aja gil Ini tepung kanji Tepung tapioca ya Tepung tapioca itu kalau orang Medan bilang tepung kanji Ini kebetulan tepungnya udah lama terbuka di rumah Dan aku mau lihat dulu aku masih bagus Jangan sampai dia busuk teman-teman Eh, busuk maksudnya baru ada Masih bagus, masih bagus Nah, kata mama aku Enggak usah banyak-banyak gil Kalau kau setengah kilo Ini aku mau timbang dulu teman-teman Nah, kalau kau bikin setengah kilo Berarti tepung sagunya itu satu on Sama tepung kanjinya satu on Karena enggak punya tepung Enggak punya tepung ini Tepung sagu Tadi aku cari di toko Asia itu enggak ada Enggak nemu Loh, ini kok enggak nul ya ini Dimana sih? Ini timbangan Tutah lagi enggak di rumah lagi Udah ekika enggak ngertos Nah, ini udah nol Jadi aku mau pakai ini tepung tapioca Tidaknya tepung kanjinya itu Supaya renyah Aku pakainya 150 aja 150 gram Ya Zul Karena supaya renyah Tunggu teman-teman So Kelebihan Kelebihan, bok So Pas Jadi pakai 150 gram Campurkan So Terus pakai tepung maizena Tapi juga dikit aja Kata mamaku Dan Ini tepung maizena jerman ya Teman-teman Tepung maizena jermannya 50 gram aja Supaya lembut Ini kita bertepung-tepung hari ini Jadi enggak apa-apa ya Dapurnya bakalan Apa? Jorok Tapi yang mau gimana lagi Namanya masak, bok Nah, ini 50 aja Oh, 43 47 48 50 Nah, ntar aku beresin ini semua Ini aku lihat dulu Dia bersih apa enggak Ini tepungnya Tepungnya bersih Ini aku masukin 50 Tepung maizena Jadi tamarannya tadi 500 gram 500 gram Tepung beras 150 Tepung kanji Dan 50 Tepung Apa, bok? Tepung maizena ya Nah, kata mamaku Diaduk-aduk dulu Kita tekan Nah, yang paling bikin susah itu adalah Gulanya, kata mamaku Gulanya itu gil Terserah kau mau berapa Anak sama mamak sama aja Kalau masak suka-suka hati Terserah, terserah Itu yang paling susah ya Maka aku Aku putuskan Aku mau kasih gulanya Sekitar 200 Gram Supaya manis ya Karena kalau kembang Kalo yang enggak manis kan Enggak enak Kata mamaku Kok pikir aja dulu 200 Nanti pas kau goreng sekali Kau rasain Kalau misalnya Kurang manis Kau masukkan lagi lah gula Katanya gitu Jadi yaudah Ini Kita Kasih lah 200 Terus Geram Nah Aduk lagi Aduh ini pasti banyak banget Gila Setengah kilo aja Jadi kayak gini Makanya Sampai besok pagi Gak selesai Gimana bikin 2 kilo ya Mama aku Kalo bikin gampang loeng Itu 2 kilo Nah Yang paling penting itu Adalah Kata mama aku Jangan pake mentega Gil Jangan pake mentega Si mas Kota roh Jangan Nanti dia lengket Jadi pake apa Mak Aku bilang Pake telur aja 2 Semua Kuning sama putihnya 2 2 Bismillahirrahmanirrahim 2 biji Jadi kalo setengah kilo Berarti 2 biji ya Telurnya Kalian dobel-dobelkan aja Kalo kalian mau bikin Ala mama aku resepnya Nah Kalo pake mentega Itu katanya Bakalan ini Apa Bakalan Lengket Tuh Kita cuci tangan dulu Nah Terus yang paling bikin Repot itu Santannya Karena kata mama aku Santannya 1 gil Kalo setengah kilo Aku bilang 1 kelapa Iya Gimana cara Bikinnya Karena kan santan Udah jadi Di Jerman Gitu Gak berkelapa-kelapa Terus kata mama aku Nah yaudah Kau masukkan aja Santannya Suka-suka Atika Nanti kalo encer kali Kau tambahkan tepung Kalo kental kali Kau tambahkan lagi Santan Jadi aku kira-kira Ini santannya 100ml Tapi gak akan Aku masukin semua Jadi aku masukinnya Pelan-pelan Bismillahirrahmanirrahim Ini aku masukin Sambil diaduk Nah Kata mama aku Ngaduknya pake tangan Aku bilang tunggu lah mak Pake sendok aja dulu Nanti baru pake tangan Jangan Jangan kau pake sendok Nanti Ini dia Menggumpal Kau tau sendiri Kalo bikin gue kembang loyang Itu menggumpal Gak enak Gil Yaudah lah Aku ikutin mamaku aja ya Jadi Tadi aku udah cuci tangannya Temen-temen Jadi jangan kalian bilang Gak dicuci tangannya Gak bersih Nah Yang menentukan itu Adalah santannya ini Bismillahirrahmanirrahim Jadilah kau ya Allah Karena kalo santannya nanti Kurang Dia gak bisa dicetak Kalo santannya Kelebihan Juga gak bisa dicetak Aku takut ini sebenernya loh Aku gak jadi Tapi bismillahirrahmanirrahim Aja lah Nah Kalo pake tepung sagu Sama tepung kanji Itu dia bikin Bikin kenyal Tapi jangan banyak kali Tuh Kalian usahakan Gumpalan-gumpalannya ini Harus kalian hancurkan Di tangan kalian Karena Dia akan menggumpal Aku takut inilah Takut gak jadi aku Mudah-mudahan gak kebanyakan Tepung Tapiokanya Eh Tepung kanjinya Nanti lengket pula dia So Jadi diaduk lah Hmm Wangi kalurahan Nah Ngaduknya harus bener ya Temen-temen Karena Dia gak boleh ada Gumpalan-gumpalan Sedikit pun Karena Nah Nanti dia pas dicetak Jadi gak bagus Jadi harus kalian remas-remas Gini Kumpulan-gumpalannya Ingat Pastikan kalian Dan cuci tangan yang bersih Ih Mantap kan Udah adonannya ini Baru nanti lengket ya kan Ini Nah Kalian ikutin aja lah Ini ya Flow aku ini ya Santannya ini ya Aku ngang tadi takut Aku sampe telepon nama aku Kayak mah Nenya santan ini Aku bikin takut Nanti gak jadi Udahlah Bikin aja Gak jadi Gak jadi kok buang Campakkan Bikin lagi yang baru Gitu pun kok susah Nah Kami kayak gitu Kalo Mamaku bikin kue kayak gitu Kalo salah Udahlah Buang aja Bikin yang baru lagi Gak usah repot-repot Apa kok dipikir-pikirkan Ya kan Tuh Yang pasti Jangan ada Gumpalan-gumpalannya Kalian bayangkan lah Ya woy 2 kilo Kalo kami bikin kue kembang loyang Itu 6 jam Gak selesai-selesai Jadi kalo Mau lebaran itu Bikin kue Aduh Capeknya Tapi mamaku Sekarang udah gak Bikin kue-kue lagi Sih Dia bilang Aduh Kalian juga gak ada yang makan Maksudnya udah Besar-besar semua Gitu Jadi udah Tinggal beli aja Kue Di Medan kan bisa beli kue Gak tau Di kota-kota lain Apa kalian bisa beli kue juga Nah aku pikir Ini 1 liter Ini bakalan habis Kira-kira Ini aja udah mau habis Nah Udah mirip kayak buatan mamaku Temen-temen Jadi ini Aku akan aduk-aduk lagi terus Dan mungkin ini 1 liternya akan habis Tapi Gak usah dihabiskan dulu Karena nanti Pas dicetak Kita akan tau Apakah kekurangan Atau tidak Tapi ini ya Ini tinggal sedikit lagi ya Di dalam ini tinggal Ya Kira-kira Seperempat lah ini ya Berarti Udah habis Sekitar 800 mililiter Ini mungkin tinggal 200 lagi Di dalam Wanginya juga udah enak Nah ini bisa diwarnain ya Temen-temen Kalian kalau bikin kembang loyang Itu bisa diwarnain Jadi terserah Mau warna hijau Merah kuning Di langit yang biru Atau kalian mau bikin warna-warni Jadi kalian Kalau udah jadi gini Kalian bikin di wadah yang lain Lalu taruh Pewarna-warna merah Pewarna-warna hijau Pewarna-warna kuning Jadi 1 kue Kue kembang loyang 10 warnanya Jadi kalau kalian Gak punya banyak uang Bikin kue kembang loyang aja Udah 10 kue kelem Ya kan Warnanya beda-beda Tapi aku gak mau pake warna Kami dari kecil Memang gak pernah Bikin kue kembang loyang Pake warna Tetanggaku yang suka Pake warna Jadi merah Kuning Ijau Di langit yang biru Gak usah gini aja Dah Jadi ini Aku akan coba cetak Nanti akan aku Tambahin Gula Atau Santan lagi Kalau misalnya Kira kurang-kurang Nah Sampai gak ada Butiran-butiran nih Lagi ya Sampai Butiran pasirnya Bersih So Jadi deh Temen-temen So Jadi ini Cetaannya Cetaannya tadi udah aku rendam Sarian di Minyak ya Kata mamaku Direndam Gila cetakannya Supaya gak lengket Nah Jadi ini cetakannya Direndam Dan cetakannya tuh Harus dipanasin ya Temen-temen Karena kalau Makanas Dia gak akan Bisa Kurang minyaknya Terus banyak Ngelem Ini jadi minyaknya Udah banyak Dan Harus dipanasin Nah Aku udah siapkan Tempat Siapkan juga ini Dan mari kita Lihat Apakah berhasil Atau Tidak Nah Nah ini biarkan dulu Sampai panas Temen-temen Semoga kalian bisa Lihat Aku bisa Share kesini deh Nah Kita akan Tes Tes Satu Dua Tiga 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 selamat menikmati selamat menikmati atau mungkin keenceran apakah ini keenceran atau dia belum panas tapi ini tidak mungkin keenceran teman-teman menurutku ini tidak keenceran so teman-teman bisa agak lengket dikit sih cetaannya tapi mungkin karena cetaannya masih baru banget ya jadi kalau cetaan baru emang gitu kata mama aku juga kalau dia lengket itu wajar nanti kalau udah 2 kali 3 kali bikin dia tidak lengket lagi tapi seharusnya dia lepas begini loh begini kan dia lepas tapi ini dia tidak lepas jadi aku harus bantu harus dibantu begini kecilin dulu apinya nah yang bikin susahnya itu ya begini lengketnya ini gosong ini gosong ini ini udah gosong ini gosong ini teman-teman kelamaan tapi tadi yang aku bikin tes 1 kali ini ini enak ini jadi warnanya bagus garingnya lihat hmm renyak hmm rasanya enak hmm manisnya pas enak adonannya pas rasanya enak gulanya pas gak perlu ditambah-tambahin lagi udah mantep tinggal cetaannya yang agak gosong eh agak lengket jadi apinya kecil aja supaya gak gosong bismillahirrahmanirrahim ya dia gak bisa lepas nih lihat seharusnya dia bisa lepas sendiri dan aku harus bantu dilepasin gitu nah mantep aku pakai api yang kecil aja aku pakai api yang kecil aja nah teman-teman udah bagus jadi panasnya udah pas jadi panasnya udah pas terus dia udah gak lengket lagi udah bisa di jatuhkan gitu rasanya udah enak gak perlu aku tambahin apapun tapi kalau kalian mau tambahin gula itu terserah kalian ya tadi aku pakai 200 gram aja udah cukup menurut aku karena gak harus terlalu manis tapi kalau kalian suka manis kalian mau tambahin lagi silahkan jadi 250 gram atau 300 gram tapi yang pasti ini buat aku udah pas jangan sampai tenggelam dibiarin sebentar lalu dia bisa dilepasin nah dia lepas sendiri kan dia udah gak lengket lagi teman-teman cetakannya udah tadi sekali dua kali masih lengket terus lama-lama udah gak lagi nanti minyaknya ini akan aku saring ya karena dia suka ada yang jatuh-jatuh gitu kan jadi jangan lupa minyaknya selalu disaring dan jangan lupa dibalik-balikkan juga supaya yang hitam-hitam ini tidak akan lengket dikembang loyang kalian nah ngangkatnya harus masih warna muda gini ya karena dia akan matang sendiri pada saat dia akan dingin jadi jangan sampai kematangan dan jangan sampai kehitaman kayak yang tadi dan apinya selalu pakai api yang sedar minyaknya ditambahin kalau kurang lalu adonan kuenya jangan lupa diaduk-aduk karena supaya nah teman-teman pastikan juga kalian harus sering mengaduk adonannya ya karena kan dia bercampur minyak dan menggumpal di bawah jadi sering-sering diaduk minyaknya juga sering-sering dibersihin dan ini aku tunjukin dan ini aku tunjukin hasilnya saran cuuuu setelah dikeringkan masukkan ke toples dan jangan lupa walaupun belum siap tapi harus ditutup sedikit gitu loh karena kan dia gampang masuk angin ya jadi sambil ditutup dan ini masih banyak adonannya ini kira-kira udah habis setengah ya teman-teman nah itu dia bikin gembang loyang gitu yang paling males adalah lama 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 gak siap-siap teman-teman males paling males bikin setengah kilo aja lamanya minta ampun nah cetakanku gak lengket lagi langsung lepas tuh tapi dikecilin jangan sampai kegedean nanti cepat gosong aduh paling malesnya tuh begini coba kalau ada cetakannya ada 10 ya cepat tapi juga gak bisa kalau cuma satu orang yang ngerjain kecuali kalau rame-rame ya teman-teman nah kalau di Medan tuh kalau sama aku bikin gembang loyang kita tuh ngebantuin jadi rame jadi cepat gitu loh ada yang nangkat ada yang nyetak ada yang nyusun itu juga bikin 2 kilo lama kan ini setengah kilo aja gak selesai-selesai demi mulut teman-teman ya sudah kalau begitu aku lanjut lagi sampai selesai nanti aku tunjukkan hasilnya semua dan aku tunjukkan pada saat utamakannya icip-icip oke oh iya mau bilang tadi ternyata aku tambahin gulanya aku mau bilang gitu tadi gulanya kan 200 gram ya aku tambahin 100 gram karena setelah aku makan beberapa kali kok kayak kurang manis kurang kendes gitu ya jadi aku tambahin 100 gram jadi 300 gram nah nanti resepnya akan aku tulis di deskripsi box resepnya sekali lagi supaya kalian tahu dan kalau kalian mau bikin banyak yaudah kalian tinggal tinggal dobel-dobelin aja ya kan kalau begitu aku lanjut sampai selesai nanti akan aku tunjukkan oke jadi deh teman-teman satu kaleng dua kaleng dan satu plastik tuh jadi setengah kilo dapur berantakan berminyak sisanya tadi aku goreng gini karena ini udah gak bisa lagi dicetak jadi sisanya aku goreng nanti aku makan gitu aja setelah itu jadi berantakan ini dia kue kembang loyang ala medan dari resepnya ibu aku yaudah nanti kita tutup dan kita akan kasih makan tuta teman-teman ini tuta mau testimoni kembang loyangnya kita baru selesai sarapan nih loh ini dia kembang loyang itu nih buatanku selamat makan pas aku masak kembang loyang ini jadi teringat kampung medan lah tapi kalau rindu tinggal bikin aja nah kembang loyang ini juga kemarin aku bawa ke kampus teman-teman di kampus juga pada suka makannya enak 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 banget teman-teman kerennya lagi tuh itu crunchy ini ada 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 aku juga bawa ke kampus banyak banget yang makan yang bilang ini enak banget ini enak banget enaknya gitu crunchy terus gak terlalu manis ini susu makanya keren nah buat kalian yang mau ngikutin resepnya silahkan kembang loyang kembang goyang sampai di Jerman buatan sendiri sehat walafiat dan juga enak dan ini khusus hari natal mau tahun baru bisa bikin mau lebaran bisa bikin mau imblek bisa bikin depawali bisa bikin semuanya lah ciao teman-teman selamat advent ketiga selamat